90% orang pasti pernah mengalami ini. Apakah lu juga termasuk? Menunda pekerjaan. Gue yakin di dalam hidup, lu pasti ada momen di mana lu akan menunda pekerjaan lu. Dalam riset yang dilakukan oleh orang yang sering melakukan penundaan, biasanya berpengaruh dengan kondisi mental, kayak depresi, kecemasan, kurang percaya diri, dan stres. Pengaruh ini akhirnya berdampak ke pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Nggak perform dengan baik, mudah lelah, dan kurangnya semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Menjadikan lu, gua, dan semua orang akhirnya menunda pekerjaan kita. Sekarang gue mau kasih tau lu, bahwa penunda pekerjaan itu tidak masalah. Tapi gue akan kasih tau lu in the right way. Ted-ed dalam videonya menjelaskan bahwa menunda pekerjaan berarti mengesampingkan segala sesuatu yang seharusnya kita kerjakan tanpa alasan yang jelas. Memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa ditunda dengan catatan waktu yang dipakai harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi, mengapa banyak dari kita yang akhirnya menunda pekerjaan kita, mengeskipun itu hal yang buruk. Di dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa menunda pekerjaan merupakan wujud dari tubuh kita ingin beritahu bahwa ada hal yang nggak nyaman untuk kita lakukan. Contohnya, seperti lu ada deadline besok jam 8 pagi, dan sekarang sudah jam 5 sore. Lu yang seharusnya sudah siap mengerjakan dari sore, masih di depan layar HP, bermain game, atau sekedar scrolling sosmed. Yang akhirnya waktu sudah menunjukkan tengah malam, dan lu melihat report tersebut sebagai ancaman untuk lu sendiri. Bagian dalam otak lu yang disebut amigdala merupakan kumpulan saraf yang merasang proses emosional. Akhirnya berusaha melindungi lu dengan cara memberikan sinyal untuk melakukan hal yang lebih nyaman untuk lu lakukan. Yang akhirnya, lu berada di lingkaran di mana lu merasa terlalu overwhelm dengan apa yang lu kerjakan dan membuat lu mencap pekerjaan merupakan suatu ancaman. Kalau lu lihat di sosial media, akan ada banyak informasi mengenai bagaimana mengatasi menunda-nunda pekerjaan. Tapi gue mau siar ke kalian cara gue dalam mengatasi hal tersebut. Pertama, buat to-do list. Memprioritaskan mana tugas yang memang penting untuk dikerjakan akan membantu kalian dalam mengatasi menunda pekerjaan. Gak cuma itu, kalian akan merasa lebih bebas untuk beraktifitas lainnya. Dalam buku Disipline Equals Freedom yang tulis oleh Joko Willing, bahwa setiap orang berani untuk mengambil risiko untuk jaga dirinya tetap disiplin, akan dapat perasaan kebahagiaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Menurut gue ini menarik banget, karena selama ini kita selalu beranggapan bahwa disiplin sama dengan terkekang, atau disiplin sama dengan tidak bebas, padahal enggak. Dengan adanya disiplin, dalam melakukan hal kecil seperti buat to-do list, itu akan memberikan kita kebebasan untuk melakukan hal lain yang kita mau. Karena kita tahu mana prioritas kita yang harus dikerjakan dan buat stres kita jauh berkurang dari sebelumnya. Kedua, mengurangi kebahagiaan instan. Kebahagiaan instan itu bukan kayak merebus, tapi lebih bagaimana hal yang kita lakukan selalu memberikan kebahagiaan yang sementara aja. Contoh bermain game, membuka sosmed, nongkrong, menonton film, bermain, itu merupakan kebahagiaan instan. Di dalam otak lo, ketika kita melakukan hal yang kita senangi, kita akan merilis dopamin yang membuat otak kita akan lebih bahagia, yang membuat lo merasa nyaman dan tenang ketika lo melakukan kegiatan tersebut. Kebahagiaan instan, akan membuat otak lo merasa setiap hal yang tidak mendapatkan hasil yang sesuai atau nyaman, akan kembali lagi melihat hal tersebut sebagai ancaman. Jadinya, setiap kali lo melakukan hal yang kurang lo sukai, seperti belajar, baca buku, berolahraga, lo akan merasa kurang menikmati hal tersebut. Ketiga, 3 Second Rules 3 Second Rules merupakan cara yang bisa lo lakuin untuk memaksa diri lo untuk mengurangi kesenangan instan. Ketika lo berada di posisi yang nyaman, dan seharusnya lo melakukan hal yang jauh lebih penting, lo bisa menggunakan teknik ini untuk memaksa otak lo meninggalkan kenyamanan instan tersebut. Last but not least adalah action. Tanpa adanya action, apa yang lo baca dan lihat di video ini akan sia-sia. Bayangin, kalau apa yang lo lakuin sekarang, perubahan kecil yang lo lakuin, akan mendapatkan dampak yang besar di kemudian harinya. Waktu yang lo buang-buang yang untuk main game, lo bisa alin ke belajar membuat bisnis, belajar di digital marketing, bahkan bikin konten. Dari situ, lo bisa dapetin penghasilan yang justru malah membantu hidup lo. Sekarang kita berpikir sejenak. Anggaplah lo suka buka sosial media TikTok berjam-jam. Lo punya kemampuan untuk bermain musik gitar. Lo suka banget bermain gitar, sampai lo bisa main secara langsung musik yang baru lo denger. Tapi lo nggak bikin konten dan hanya mengkonsumsi aja. Seharusnya, yang lo bisa dapet duit dari apa yang lo suka, yaitu bermain gitar dari sosial media, lo malah terlena dengan hal-hal yang nggak penting. Dapet duitnya gimana? Nih, ku bocorin. Lo bikin konten konsisten di topik musik bermain gitar. Bikin cover dari lagu-lagu yang lagi hits. Tambahin instrumen yang lo banget. Lalu lo upload di TikTok sampai 90 hari ke depan. Lakuin itu aja dulu. Kalau udah, lo mulai buat live. Ajak ngobrol viewers lo buat diskusi cara main gitar yang baik dan benar, pastinya sambil mainin lagu-lagu yang mereka request. Dari situ, lo buat community atau komunitas. Abis lo buat komunitas, lo coba untuk mulai membuat aransemen lo sendiri. Mulai coba untuk kulik-kulik lagu yang lagi oke, lo buat covernya, bikin tutorialnya, naikin ke YouTube. Karena lo udah punya komunitas, lo ajak komunitas lo untuk nonton videonya. Bikin reaksi lo ketika mereka coba aransemen lagu yang lo buat. Lakuin terus itu. Di hari ke-90, lo udah menjadi salah satu orang yang dipandang bisa bermain gitar dan jago. Kuncinya apa? Tunjukin bakat lo dan konsisten. Start small and make a bigger impact. I'll see you on the next topic.